Pendekarlah Tahjili tempat puluh satu. Karena anjuran Cu Tan Ho, terpaksa Hang Hwe Iong tertawa, katanya, urusan hari ini adalah demi kejayaan pang kita, sebetulnya Cu Susiok tidak usah sungkan, baiklah terpaksa aku yang bicara saja, kalau hadirin sedang keheranan mendengar ucapan Hang Hwe Iong sementara Hang Lai Mo Ii lapat merasakan Hang Hwe Iong seperti apa boleh buat harus bertindak dalam hal ini. Hang Hwe Iong tampil ke tengah panggung katanya, Tadi ku katakan Pang Cu baru ini tanggung puluhan kali lebih hebat dari aku, bukan sengaja mau merendahkan diri sendiri namun kenyataan memang demikian, pertama Pang Cu yang satu ini masih muda dan gagah, usianya belum ada 30 namun namanya sudah menggetarkan bulim. Kedua, Pang Cu yang satu ini dari keturunan keluarga silat yang kenamaan ayahnya adalah tokoh bulim tingkat tinggi yang terpandang, ketiga dia pun pernah mendirikan pahala besar bagi Nusa dan bangsa, untuk ini saja cukup mengetuk sanubari kita semua. Baru sampai di sini dia bicara, hadirin sudah tidak sabar lagi, dari sana sini banyak orang bertanya, siapa? Siapa? Tengah Hang Hwe Iong menduga siapa kiranya tokoh bulim yang benar memiliki tiga syarat yang diuraikan H0NG Hwe Iong ili tiba siau genol kan kun berbisik di telinganya, Kalau kau laki, kau cocok benar dengan ketiga syarat itu, kau boleh menjadi kait Pang Pang Cu. Di sana terdengar Hang Hwe Iong meninggikan suaranya, kalian ingin tahu siapakah? Sebenarnya calon Pang Cu Bapu. Rapat besar kita hari ini ada mengundang seorang tamu agung, seorang tamu agung yang melanggar kebiasaan kita untuk mengundangnya, Tentunya hadirin sudah tahu akan Kong Sun Ciam Pua. Silakan Kong Sun Ciam Pua tampil ke muka untuk bertemu muka dengan hadirin. Sudah tentu Kong Sun In melengak kehranan, katanya, lo, aku ini kan tua bangka yang merangkak ke liang kubur. Cu Tan Ho tertawa, katanya, sudah tentu kami tidak berani merendahkan derajat lo Ciam Pua untuk menjabat Pang Cu kita, Tapi sebelum Pang Cu yang baru menduduki jabatannya, betapapun mohon lo Ciam Pua suka tampil berhadapan dengan murid Pang kita, Karena kau orang tua. Adalah tokoh yang terpandang dan dipuja oleh Pang Cu kita yang baru. Nama Kong Sun In memang sudah dikenal baik oleh seluruh hadirin, Serempak mereka berdiri untuk menyambut kehadirannya sebagai tanda kehormatan kepadanya, Terpaksa dengan diliputi rasa curiga kanol Nng Sun Ki tampil ke depan panggung beruntun dia bersoja seraya berkata, Banyak terima kasih, tidak berani aku menerima kehormatan ini. Setelah suasana tenang kembali baru Hang HW Liong melanjutkan, Pang Cu baru yang hendak kita junjung adalah putra tunggal Kong Sun Ciam Pua, Yaitu siangkah Popo Chu Kong Sun Ki Kong San Tai Hiap yang selama puluhan tahun belakangan ini menggetarkan Kang Ngau Ui. Sudah tentu seluruh hadirin menjadi tertegun keheranan dalam Ui. Yaitu singkat keadaan menjadi sunyi senyap, jarang orang tahu keburukan Kong Sun Ki, Terutama berkomplot dengan orang jahat menjadi kaki tangan bangsa Ki malah menjadi menantu raja segala, Tapi sepak terjang Kong Sun Ki yang sesat dan nyeleweng selama di siangkah Popo Sudah. Banyak diketahui orang, maka tidak bisa tidak mereka sama tertegun heran. Tapi demi memberi muka kepada Kong San In, sementara mereka tiada yang bersuara. Kong Sun In sendiri pun merasa di luar dugaan, katanya kebingungan mana boleh. Mana boleh terjadi tapi dalam keadaan mendesak dan mendadak ini, Tidak leluasa dia membuka kedok dan memaki putranya di hadapan orang banyak. Ada beberapa murid Kaipang yang berdarah panas tak tahan segera berseru dengan membesarkan nyali, Bahwa Kong Sun Siopo Chu memang muda dan gagah, Tapi dia orang luar mana boleh jadi pangci kita. Hang Hwe Liong Gelak, katanya, Kong Sun Sute adalah murid yang baru saja diterima jadi murid Cu Susiok. Memangnya demi kejayaan dan kelangsungan hidup pang kita, Terpaksa mengundangnya menjadi anggota pang kita, Kong Sun Sute, silahkan keluar berhadapan dengan sesama saudara. Baru sekarang murid Kaipang mengerti, Kenapa Hang Hwe Liong tadi mengatakan Cu Tiang Lo, Jangan sungkan kiranya Kong Sun Ki adalah muridnya yang baru dia angkat, Demikian pula Hang Limo Ii baru mengerti, Bahwa Hang Hwe Liong dan Cu Tan Ho mengundang gurunya sebagai tamu agung Untuk menghadiri rapat besar Kaipang ini adalah hanya untuk memperkokoh kedudukan Kong Sun Ki belaka, Dengan meminjam wibawa dan ketenaran Kong Sun In, Untuk mengurangi rasa sirik dan pertentangan murid Kaipang terhadap Kong Sun Ki. Hanya Kong Sun In sendiri yang masih bingung keheranan, Bahwa untuk memilih seorang pangcu betapa penting arti keseluruhannya Apalagi dia sudah tahu karakter dan martabat putranya, Sudah tentu satu sama lain hal saling bertentangan. Setelah Hang Hwe Liong perkenalkan calon pangcu baru, Cu Tan Ho tidak perlu sungkan tagi maka, Dengan bangga dan senang dia berkata murid, Yang baru saja diangkat lantas menjadi pangcu memang belum pernah terjadi Tapi, demi mempertahankan kejayaan dan kebesaran pang kita perlu, Pejabat pangcu yang benar setimpal dengan kedudukan tinggi ini Terpaksa harus melanggar kebiasaan Kong Sun Ki keturunan dari keluarga Kenamaan memiliki ilmu siyat dari pelajaran dua aliran besar guru silatusianya Belum cukup 30 lagi tiba saatnya besar kemampuan dan kegagahannya Di saat pang kita justru memerlukan angin baru Dan membuka lembaran sejarah yang lebih gemilang Maka pantaskan kalau kita dipimpin oleh seorang pangcu yang masih muda Hang Sutit sendiri sependapat dalam hal ini Maka kita menerimanya masuk anggota, sedang losiu Terpaksa tak bisa menolak pengangkatan guru ini Meskiku rasa diriku sendiri kurang becus Setelah Hang Hwe Liong dan Cu Tan Ho berpidato panjang lebar Dibawai asorot pandangan hadirin Kong Sun Ki pelan tampil ke depan Tampak dia sudah ganti pakai baju tambalan Seperti kaum jebel umumnya Tangannya menenteng Pak Kaupang Langsung menuju ke depan Cu Tan Ho Pergilah temui ayah melebih dulu Kala Cu Tan Ho Setelah memberi hormat kepada Cu Tan Ho Serta mengiakan Kong Sun Ki Lalu mendekati Kong Sun In Tiba dia tekuk lutut dengan air mat Mengembeng teriaknya Ayah, lalu berkata lebih lanjut Anak, tidak berbakti selama beberapa tahun ini Tak bisa melayani ayah harap Ayah mengampuni Sebetulnya Kong Sun In sudah tidak mengakuinya sebagai anak Namun melihat putra Tunggalnya mi berlutut di depannya dengan air matu berkaca Kecut juga sanubarinya Tapi sikapnya tetap dingin Jadi kau tahu juga tidak berbakti Coba tanya kepada dirimu sendiri Apakah setimpal menjadi Pang Ju Kepang Kong Sun Ki Pura kebingungan dan tersipu tak berani menjawab Cu Tan Ho segera menimbrung Agaknya Kong Sun Ki Pura ada salah paham terhadap sepak terjang putramu Masa lalu yang benar dia mempunyai kesulitan yang sukar dijelaskan Aku berani tanggung dia pasti bukan tidak berbakti Kalau tidak masakah kita mengangkatnya menjadi Pang Ci kita Sudah tentu ucapan Cu Tan Ho menambah bingung Kong Sun In dan dipaksa untuk percaya Batinnya Apa benar dalam hal ini adalah tar belakang yang tidak ku ketahui Si Ogo Kang Kun berbisik Kong Sun Ki Pintar juga main sandiwara Perlukah kita tampil em Buka kedoknya tunggu lagi sebentar Baru saja Kong Sun In hendak minta penjelasan Cu Tan Ho yang lebih terperinci Tau suasana menjadi ribut lagi Ternyata dua murid Kai Pang Kantong tujuh lari datang memberi laporan kepada Hang HWL Yong Lapor Hiang Chu, Bu Sutun dan beberapa tamu datang Kita berusaha merintanginya Tapi Bu Sutun berkukuh hendak hadir dalam rapat besar ini Kita tidak enak pakai kekerasan Bagaimana kita harus bertindak harap Hiang Chu memberi putusan Cu Tan Ho mendengu Shidung Katanya, masih ada muka Bu Sutun datang ke Kaipang pula Hektometer, lekas ring Sebelum dia mengatakan ringkus dia Hang HWL Yong sudah menyela Susiok tak usah marah Coba tanya dulu siapa saja tamu yang lain itu Kedua murid Kaipang segera memberi keterangan Mereka adalah S0NG Kim Kong, Toh Eng Liang, Set Si Siang Hwang dan Cheng Hei Semma dan lain Chu Tan Ho tertawa dingin Bu Sutun hendak men kekerasan dengan bantuan orang luar Hektometer, orang yang diundangnya Toh hanya kaum keroco belaka Kong Sunen anggap tidak dengar perkataan Chu Tan Ho Katanya keras, Hektometer Kiranya Song Kim Kong dan Set Ioto A berdua juga datang Beberapa kawan ini sudah dua puluhan tahun tidak pernah ketemu Sungguh merindukan juga Bahwa mereka adalah teman baik Ong Suncian PWE Adalah pantas kita menyambutnya sebagai tamu Kata Hang HWL Yong Membesi hijau muka Chu Tan Ho Namun dia tidak bertingkah lagi Ada sepatah kata entah patut tidak ku ucapkan J Kata Kong Sunien Lo Chiampu terlalu sungkan ada omongan apa Silakan berkata, sahut Hang HWL Yong Terima kasih, menurut aturan aku takkan berani mencampuri urusan pang kalian Tapi ku pikir pang kalian sudah mengundangku sebagai tamu Maka tamu yang lain seharusnya tidak boleh ditolak Kenapa Bu Sutun diusir dari pang kalian aku tidak tahu Tapi dia kemari sebagai tamu Menurut aturan Kang Ong seharusnya dipandang sama rata Maka bertanya Hang HWL Yong kepada kedua murid peronda tadi Apa saja yang dikatakan Bu Sutun kepada kalian? Bu Sutun bilang walau dia diusir dari perguruan Tapi lo pangcu tetap adalah gurunya berbudi Waktu lo pangcu meninggal masih tetap mengakui dia sebagai murid Rapat besar hari ini di samping memilih pangcu baru sekaligus untuk memperingat gurunya Maka sebagai tamu atau sebagai bekas murid Pendek kata kedatangannya tidak boleh ditolak Kupandang baktinya terhadap perguruan Cuti yang lo bagaimana menurut Soal perguruan jangan disebut lagi Anggap saja dia sebagai tamu dan layani ala kadarnya Sahut Cutan Ho Uringan Segera dia menambahkan Semua ini karena kita pandang muka Kongsun Cian PWE Kongsun in tertawa-tawar, katanya, wah, banyak terima kasih Tengah mereka bicara, Sung Kim Kong beriring dengan Bu Sutun Sudah mendatangi murid Kaipang yang bertugas menyambut tamu Meladani Sung Kim Kong dan lain Hanya Bu Sutun didiamkan saja Melihat kehadiran dan dandanan Kongsun Ki Bu Sutun melengak di luar dugaan Namun dia tak sempat banyak urusan Langsung dia menghampiri Hang Hwe Elyong dengan laku hormat Dia menyapa, Toa Suko, sengaja si Yau temeng haturkan selamat kepadamu Dengan suara hidung yang berat Hang Hwe Elyong mengiakan ala kadarnya Cutan Ho justru berubah mukanya Bentaknya bengis, Bu Sutun, kau sudah diusir dari Pang Punya hak apa kau masih panggil Suko mengaku adik segala dengan Hiang Cu kita Hari ini Pang Cu baru mewarisi jabatan Aku justru kemari untuk mencuci bersih perkaraku yang tiada junturungannya Aku harap Pang Cu baru dapat menarik balik keputusan semula demikian Sahut Bu Sutun Hang Hwe Elyong berkata Kalau begitu pergilah kau bicara dengan Pang Cu baru Tak usah banyak omong dengan aku Bu Sutun kaget, tanyanya, siapakah Pang Cu baru? Cutan Ho segera mendahului bicara, siapa Pang Cu baru tiada sangkut pautnya dengan kau Perkara ini sudah diputuskan dengan bukti nyata, apapula yang harus diperdebatkan Sudah tentu aku punya banyak bukti untuk menyangkal tuduhan Semena baru berani kemari Menurut aturan Pang, aku punya hak dan harus diberi peluang untuk membela diri di dalam rapat besar Pang kita ini Sung Kim Kong dan Sat I O To A berkata bersama Kita sengaja kemari untuk memberi selamat kepada Pang Cu kalian yang baru Entah Pang Cu kalian sudi memberi muka kepada kami sebagai tamu ingin menemui Pang Cu Adalah jamak, cuan rumah tidak bisa menolak Terpaksa Cutan Ho menjawab samar Pang Cu baru sudah ditunjuk Cuma belum menerima jabatan secara resmi silahkan kalian tunggu sebentar Selagi Cutan Ho minimang apa perlu dia keluarkan perintah untuk menangkap atau mengusir Bu Sutun Bu Sutun sudah bertanya lebih lanjut Pang Cu baru sudah Ditentukan tiada gunanya dirahasiakan Kenapa kalian tidak memberi kesempatan aku bicara sama dia? Hong HWL Yong Kertak Gigi Katanya, baiklah, kalau kau mendesak Biar ku beritahu kepadamu Pang Cu kita yang baru adalah siangkah Popo Cu Kong Sun Ki Kong Sun Tai Hiap yang namanya menggetarkan kalangan Kang O Dia adalah murid Cuti yang lo yang baru saja diterimanya menjadi anggota Pang Sekilas Bu Sutun meinggong Tiba, hahaha, dia tertawa tiga kali Keparat apa yang kau tawakan Hardik Cutan Ho Sorot Metu Bu Sutun yang tajam berwibawa beralih ke arah Kong Sun Ki Kembali dia gelak sambil mendongat Serunya, Tai Hiap Pol Cu? Hi, 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 ha, ha, ha Kalian lupa untuk menambahkan sebuah julukan lagi kepada Kong Sun Ki Apaan maksud perkataanmu ini sentak Hang HWL Yong? Memangnya kau belum tahu? Kong Sun Ki adalah babah mantu dari Raja Negeri Kim Bagaimana mendengar guntur di tengah hari bolong Seluruh hadirin menjadi gempar dan ribut Berdiri alis bu Sutun Sorot matanya berkilat Bentaknya dengan bengis Kau menjadi antek negeri Kim Sudah menjadi musuh umum rakyat negeri Song Kita Mana boleh menjadi Kai Pang Pang Ju Tutup mulut, Hardik Cutan Ho Kularang kau memfitnah orang di sini Telapak tangannya terus diayun Maksudnya hendak mendorong mundur Bu Sutun Bu Sutun tetap berdiri tidak bergeming Katanya dingin Cutiang lo, kau benar tidak tahu atau pura tidak tahu Kau harus tahu Jikalau babah mantu Raja Negeri Kim menjadi Pang Chu Kai Pang Bukan saja Kai Pang bakal celaka Seluruh lapisan kaum persilatan akan mengalami akibatnya pula Semua insan di dunia ini takkan membiarkan kesalahan ini berlangsung Kau adalah susyoku, aku tidak akan bergebrak dengan kau Tapi kalau kau tetap hendak melindungi murid pengkhianat ini Mengusirku lagi terpaksa aku tidak mengindahkan omonganmu lagi Chu Sa Chiang yang diakinkan Cutan Ho dulu pernah juga menjagoi Kang O'uwi Namun pukulannya tadi sebelum menyentuh badan Bu Sutun sudah terasa adanya tenaga kuat laksana tembok membendung pukulannya Insaf kepandaian Bu Sutun memang sudah tinggi, bercekat hati Cutan Ho Demi gengsi dan pamernya terpaksa dia tarik kembali pukulannya Bahwa seluruh hadirin sedang gempar dan ribut Kong Sun Ki sendiri justru tenang saja Katanya Tawar Coba kalian pikir ayahku berada di sini Jikalau benar aku jadi antek musuh Masakah aku berani menemui ayahku? Hang Su Heng, kalian percaya dia tunduk bukan? Jikalau asal usulku kurang jelas Masakah Hang Su Heng terima mengalah memberikan jabatan Pang Cu ini kepadaku? Tapi aku tidak akan menyalahkan Bu Sutun Dia sendiri ingin jadi Pang Cu Sudah tentu dia harus mencercah aku Yang benar, aku sendiri sih tidak begitu besar hasratku untuk jadi Pang Cu Yang terang Bu Sutun adalah murid yang diusir dan berhianat terhadap Pang kita Dia pandai bicara dan melontarkan tuduhan dan fitnah kepadaku Maka dia pun tidak setimpal untuk menduduki jabatan Pang Cu ini Norang yang tidak tahu seluk-beluknya persoalan Merasa ucapan Kong Sun Ki beralasan terutama dia menampilkan ayahnya Maka banyak orang yang tunduk dan percaya akan obrolannya Tapi duduk perkaranya yang sebenarnya belum dibikin jelas Sulit diperdebatkan akhirnya keributan Dan tebang kembali Kong Sun In sendiri setengah percaya Setengah curiga melihat sikap putranya yang tenang Dia pun bungkam saja Bu Sutun mencak seperti kebakaran jenggot Baru saja dia hendak membongkar kejahatan dan dosa Kong Su Siki Cu Tan Ho sudah angkat bicara Benar, Bu Sutun adalah murid penghianat Pang kita Hari ini dia datang bukan sebagai tamu Berani menghina dan memfitnah Pang Cu kita Dan mencampuri urusan Kai Pang Tamu sekasar dan jahat seperti ini Kai Pang takkan sudi melayang Bu Sutun kau pergi tidak? Karena perintah Cu Tan Ho Delapan murid besar Kai Pang segera merubung maju Mengepung Bu Sutun jelas perkelahian takkan bisa terhindar lagi Tiba terdengar sebuah suara nyaring merdu berkata nanti Dulu aku bisa membuktikan bahwa Bu Sutun bukan murid penghianat Tampak dua bayangan orang bagai burung terbang meluncur ke tengah gelanggang Yang depan Hang I.A.Y. Moli di belakangnya adalah Siogot Kankun Melihat kedatangan Hanol N.G.I.A.Y. Moli bergetar jantung Kong Sun Ki Air mukanya pun berubah Tapi perubahan ini hanya sekejap saja Lekas sekali dia sudah pulih pada sikapnya yang tenang penuh keyakinan Hang I.Moli langsung menghadap gurunya lebih dulu Saking senang Kong Sun N.G.A.Y. collaborating Katanya, Ye A.U.G.I., kau baru datang? Baik sekali kedatanganmu Aku sedang kebingungan karena tidak tahu seluk beluknya Ada berita apa yang kau tahu lekas katakan Seluk-beluk yang dimaksud Kong Sunen adalah persoalan Bu Sutun dengan Kong Sun Ki melihat gurunya menangis, tak enak hati Hong Lei Moli, hatinya membatin, biarlah kejahatan Kong Sun Ki dibongkar oleh Bu Sutun, aku cukup menjadi saksi saja. Kedudukan Hong Lei Moli dan Xiao Go Kanku cukup dikenal oleh seluruh anak murid Kaipang, maka begitu. Mereka masuk gelanggang, suasana ribut tadi seketika sirap, semua penting match lebar menunggu perubahan yang bakal terjadi selanjutnya. Dengan kehormatan menyambut tamu agung, Hong HWL Yong terima kedatangan Hong Lei Moli, katanya dingin, Liu Li Hiap, kira bagaimana kau bisa membuktikan dan menjadi saksi Bu Sutun? Nyata Chu TVN Ho lebih keras, tanpa sungkan segala, katanya, Liu Li Hiap, kau adalah Liu Klim Beng Chu. Liu Klim dan Kaipang biasanya seumpama air sumur dan air sungai Kaipang mengadakan pembersihan ke dalam, adalah persoalan intern Kaipang, orang luar mana boleh jadi saksi segala? Orang yang menjadi saksi akan kebersihan Bu Sutun sebetulnya adalah Liu Pang Chu kalian. Yang terdahulu, jadi bukan aku demikian debat Hong Lei Moli, soal pembersihan ke dalam perguruan adalah urusan intern kalian, dan aku hanya mewakili lo Pang Chu Pang kalian untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Nanti setelah ku terangkan jikalau kalian tetap berpendapat Bu Sutun harus diusir dari Pang, itu adalah urusan kalian. Hong HWL yang sudah mendapat firasat bahwa Hong Lei Moli agaknya sudah tahu akan rahasia itu, sebagai orang yang menjadi biang kela di dalam persoalan ini, menjadi ciut nyalinya, maka dia mundur ke samping tak banyak tingkah dan bicara lagi. Chutan Ho sendiri menjadi bungkam setelah Hong Lei Moli ajukan dirinya sebagai wakil suhengnya lo Pang Chu yang terdahulu terpaksa, Dia pun minggir ke samping mendapat, kesempatan Hong Iaye Moli iantas keluarkan Pak Kao Pang itu serta diangkatnya tinggi serunya, Lantang. Tentunya hadirin tahu Pak Kao Pang ini adalah milik hati yang lo kalian, sebetulnya hati yang lo mengutus muridnya Kiong Hao bawa Pak Kao Pang ini untuk menjadi saksi busu. Tun, sayang di tengah jalan Kiong Hao berlima dicegat jago Kim dan akhirnya menemui ajalnya semua, hari itu kebetulan aku lewat dan berhasil merebut Pak Kao Pang ini dari tangan musuh, silakan kalian lihat, di dalam bambu ini ada tersembunyi rahasia. Sampai di sini, tiba serse jalur angin dingin melesat datang, untung si Yao Go Kankun berdiri di depan panggung, lekas dia kebaskan kipasnya seraya membentak, siapa yang membokong? Itulah ilmu tutup jarak jauh, tenaga jari menimbulkan angin dingin, bisa melukai orang tanpa si korban menyadari terlebih dulu. Dengan kebasan kipasnya si Yao Go Kankun berhasil gagalkan bokongan orang, namun dia pun merasa dingin mengigil keruan hatinya heran bukan main Kong Sun Ki dan Cu Tan Ho jelas tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di hadapan umum terang takkan berani bertingkah lalu siapakah si pembokong ini? Sebaliknya Hang Lei Moli tahu siapa pembokong dirinya ini, namun mengingat persoalan Bu Sutun lebih penting maka persoalan ini dia kesampingkan lebih dulu. Maka Hang Lei Moli keluarkan surat rahasia dari dalam bambu, serta dibeber dan dibaca dengan keras. Waktu dia membaca surat peninggalan dari hati yang Ioka Nolng Sun In maju mendekat di depan panggung melindungi keselamatannya. Seperti diketahui surat itu berisi dua titik persoalan penting, pertama menjelaskan tugas penting Bu Sutun untuk menuntut balas sakit hati keluarga dan negara atas perintahnya, Xiang Gun Yang, menyelundup ke gilin kun negeri Kim dan berusaha membunuh Wanyan Liang. Kedua, tahu ajalnya sudah dekat maka ia meninggalkan pesan menyatakan bila mana Bu Sutun kelak berhasil dengan jasanya yang besar, kedudukan panggung harus diwariskan. Kepada Bu Sutun setelah membaca habis Hang Lei Moli angsurkan surat itu kepada Hang Hwe Liyong, katanya, silakan tunjukkan kepada para Hyang Chu, Tosu dan Tong Chu Pang kalian, coba periksa apa benar ini tulisan asli lo Pang Chu kalian. Di bawah kesaksian sekian banyak hadirin adakah Nol Ng Sunen di samping pula Hang Lei Moli yakin Hang Hwe Liyong dan Chu Tan Ho takkan bernyali besar berani merobek atau menghancurkan surat peninggalan Xiang Yo Pang Chu. Muka Chu Tan Ho membesi hijau Hang Hwe Liyong hanya tertawa getir yang dipaksakan, ia terima surat itu seraya berkata, benar, memang surat ini tulisan tangan guru. Lo Pang Chu, para hadirin sudah mendengarnya dengan jelas, ku kira tak perlu diperlihatkan kepada mereka lagi. Setelah membuktikan kebenaran surat peninggalan gurunya Hang Hwe Liyong lantas menghampiri Bu Sutun, katanya, Bu Sute aku tidak tahu bila kau mendapat tugas rahasia dari suhu harap Hyante suka maafkan kesalahanku. Kalau demikian Hang Su Heng Sudi menarik balik putusan semula dan merahabilitir nama dan kedudukanku di dalam Kaipang, perlu ku nyatakan lebih dulu, aku hanya ingin kembali ke haribaan Kaipang, tiada niatku kembali merebut jabatan Pang Chu. Bahwa Bu Sute bekerja karena perintah, jadi bukan mendurhakai negara dan bangsa menyerah kepada musuh, sudah tentu boleh kembali ke Kaipang, soal jabatan Pang Chu, kita boleh mencari Caroline untuk memutuskannya. Hanya belasan orang tokoh Kaipang saya yang tahu akan perihal Bu Sutun membunuh Wanyan Liang tapi karena waktu itu Chu Tan Ho dan Hong Hwe Liyong mengatakan batok kepala itu palsu, maka mereka pun tak berani percaya bahwa batok kepala itu adalah tulen. Maklumlah sebagai seorang raja yang dilindungi puluhan laksa pasukannya betapa gampang untuk membunuh Wanyan Liang, maka mereka pun curiga bahwa Bu Sutun memang mengatur muslihat untuk mengejar kedudukan belaka. Dalam suasana masih ribut dari perdebatan para hadirin Hang Hwe Liyong kembali lompat. Ke atas panggung, katanya, persoalan Bu Sutun sudah beres, tak perlu diperdebatkan. Lagi, rapat besar hari ini yang penting adalah memilih calon dan mengangkat Pang Chu baru. Sambutan dari bawah panggung amat ramai, ada yang bilang, kabarnya Bu Sutun yang membunuh Wanyan Liang entah benar tidak? Kalau benar, maka dialah yang pantas mewarisi. Kedudukan ini, tapi ada juga yang bilang, apakah benar Kong Sun Ki adalah babah mantu raja Kim? Kita tidak tahu, Chu Tiang Lo bilang dia pernah mendirikan pahala besar, entah pahala besar apa yang dimaksud? Apostrof. Ada pula yang berseru, keduanya sama punya tanda kecurigaan, demi mengurangi perdebatan yang bertiei lebih baik biar Hong Hyang Chu saja yang tetap meneruskan jabatan Pang Chu ini, bukankah lebih gampang dan tepat? Kong Sun Sute, kata Hang Hwe Liyong. Tibalah saatnya kau angkat bicara. Di tengah keributan orang banyak dengan gesit Kong Sun Ki lompat naik ke atas panggung katanya lantang, harap hadirin tenang sebentar, biarlah aku nyatakan isi hatiku diakerahkan lewekang tingkat tinggi, mengantar suaranya ke dalam kuping seluruh hadirin dekat maupun jauh, murid Kaipang yang hadir berkantong lima tingkat kepandayan mereka sudah kelas satu, maka suara Kong Sun Ki seketika membuat sirap seluruh keributan. Dengan kalem dan antap Kong Sun Ki mulai berpidato, aku sebagai murid baru yang belum punya pengalaman dan bakat, kedudukan Pang Chu jelas aku tidak berani menjabatnya, tapi tadi sudah disiarkan tuduhan yang menyangkut nama baikku, terpaksa aku harus membela diri, harap tanya Bu Su Heng, kau katakan aku babah mantu Raja Negeri Kim, entah putri raja yang mana menjadi istriku? Putri itu jelas sudah cukup diketahui oleh seluruh hadirin. Dia bukan lain adalah Giyok bin Iyauhou yang nama busuknya sudah terkenal di kayangan Kang Ouwi nama, aslinya adalah Jilian Cengpoh Giyok bin Iyauhou semula adalah putri salah seorang komandan Gilim Kun dari negeri LIAU sejak, negerinya musnah dan dicaplok negeri Kim maka putrinya itu diangkat oleh Wanyan Liang sebagai putri angkatnya. Oh, kiranya perempuan siluman yang busuk itu serempak orang di bawah panggung mulai mencaci maki kebusukan Giyok bin Iyauhou. Malah ada orang yang pernah melihat Kong Sun Ki memang bergaul intim dengan Giyok bin Iyauhou, tak tahan segera angkat suara tanyanya. Kong Sun Ki, sebetulnya apa hubunganmu dengan perempuan siluman itu? Kertapa kalian pernah gaul intim? Lekas bicara terus terang. Sikap Kong Sun Ki tenang dan wajar, katanya kalem, benar, Giyok bin Iyauhou adalah istriku yang kedua memang aku pernah diangkat jadi babah mantu raja negeri Kim, tapi hadirin harap tenang dan sabar, jangan marah, biar ku terangkan alasanku. Nol rang di bawah panggung sama membentak, alasan apa-alasan apa? Setelah menelan liur Kong Sun Ki lantas melanjutkan, nah Giyok bin Iyauhou berada di sini, apakah hadirin ingin melihatnya? Seketika orang di bawah panggung yang kenal dan pernah melihat Giyok bin Iyauhou celingukan, tapi kecuali Hong Lei, Moli terang tiada perempuan kedua yang hadir, kembali orang banyak bertanya beramai, di mana? Di mana? Kong Sun Ki terloroh panjang, katanya, nih, berada di sini, tiba dari buntayan yang dipanggul di punggungnya dia keluarkan sebuah batok kepala manusia terus dia cungkan di hadapan orang banyak. Silakan dilihat tegas apakah ini benar batok kepala Giyok bin Iyauhou? Aku sendirilah yang membunuhnya, batok kepala ini pernah direndam dengan air obat, sehingga mengkeret kecil sebesar kepelantangan, namun bentuk rupanya masih tetap hidup seperti sedia kala orang yang pernah melihat muka Giyok bin Iyauhou masih mengenalnya baik. Sudah tentu permainan Kong Sun Ki ini bukan saja membuat hadirin melengak heran sampai pun Hong Lei Moli pun merasa diluar dugaan, tak nyana Kong Sun Ki tega turun tangan kejah membunuh Giyok bin Iyauhou, sungguh mengkilik angeri bulu kuduknya. Pelan Kong Sun Ki letakkan batok kepala itu di pinggir panggung, lalu katanya lebih lanjut dengan tak kabur, hendaklah hadirin suka mengerti. Balnya aku sudi mempersunting Giyok bin Iyauhou karena dia diangkat sebagai tuan putri oleh Raja Negeri Kim, salah satu putri angkatnya yang paling disayang lagi, hanya menjadi babah mantu Raja Negeri Kim baru aku ada kesempatan mendekati Wanyan Liang. Selanjutnya Cu Tan Ho menambahkan tadi aku bilang pangcu baru ada mendirikan pahala besar bagi Nusa dan bangsa, maksudku adalah persoalan ini. Setelah pertempuran di Giyok bin Iyauhou dari Kota Raja Negeri Kim tiba tersiar kabar bahwa Wanyan Liang tiba mati, rahasia kematiannya sudah tersiar luas, dan siapakah pembunuh Wanyan Liang? Yaitu Kong Sun Ki. Obrolan kedua pihak memang masuk di akal, orang-orang yang tidak tahu seluk-beluknya mau saja percaya dan anggap jelas sudah duduknya perkara, serempak banyak yang bersorak dan memuji akan tindakan Kong Sun Ki. Kong Sun Ki berhasil membunuh Wanyan Liang, jasanya besar, maka dia pantas menerima jabatan pangcu sesuai dengan pesan lho pangcu. Tentunya hadirin tiada yang menentang lagi. Kong Sun Ki pura bersikap perikuh dan bingung, katanya goyang tangan, Tujuanku hanya memberikan keterangan yang sesungguhnya untuk mencuci nama baikku saja soal jabatan pangcu segala, terus terang aku tidak berani menerimanya. Semakin dia menolak semakin besar dekat para kajam, kaum jembel, itu mengangkat dirinya, maka beramai mereka berseru, siapa membunuh Wanyan Liang, dialah yang menjadi pangcu. Itulah pesan terakhir lho pangcu, merupakan permintaan kita pula, begitulah aturan dan ketentuannya, tak usah ditolak lagi. Kalau hadirin tidak tahu duduk persoalannya, sebaliknya Hang Le Mo Lipalini jelas akan seluk-beluk atau liku persoalan rumit ini. Setelah suasana rada tenang segera dia tampil ke depan dan mementak bengis. Kongsun Ki, kau, kau tidak tahu malu, apa benar Wanyan Liang kau yang membunuh? Sumuai, kau, kenapa kau berkata demikian? Memangnya siapa yang membunuh Wanyan Liang kalau bukan aku? Kongsun In justru lebih percaya kepada Hang Le Mo Lipalini, seketika pucat mukanya, hampir saja amarahnya meledak. Cutan Ho berada di sampingnya lekas, dia membujuk Kongsun, tiampu memurit, memang dekat tapi anak lebih dekat. Jangan kau hanya percaya sepihak saja mendengar ucapan Cutan Ho serta melihat mimik muka Kongsun Ki. Seperti penasaran hatinya menjadi bimbang, mulutnya yang sudah terbuka hendak memaki ditelannya kembali, batinnya. Apakah di dalam persoalan ini masih ada salah paham lainnya? Biar ku dengar apapula yang hendak dikatakan binatang ini. Karena ditanya oleh Kongsun Ki, demi menegakkan kebenaran lagi, maka Hang Le Mo Lipalini tidak hiraukan hubungan sesama saudara seperguruan segala. Dengan suara tegas dan tandas dia berkata, Busutunlah yang membunuh Wanyan Liang, aku sendiri yang menyaksikan dengan metu kepalaku sendiri. Laksana melihat batu hancur dan bumi merekah seluruh hadirin menjadi gempar mendengar ucapan Hang Le Mo Lipalini. Kongsun Ki dan Busutun sama mengakui sebagai pembunuh Wanyan Liang, jelas satu di antara kedua orang ini ada yang membual. Tapi menurut situasi dan keadaan lebih masuk diakai bila Kong Sang Ki sebagai babah mantu Wanyan Liang mempunyai banyak peluang untuk membunuhnya. Tapi Hang Le Mo Lipalini memberi kesaksian pula bahwa Busutun yang membunuh Wanyan Liang, sebagai Lok Lim Beng Cu, jelas Hang Le Mo Lipalini tidak ada padahnya berbohong di dalam hal ini. Sudah Tantu hadirin semakin bingung dan tenggelam dalam pemikiran yang tidak menentu, maka tiada orang yang bersesuara. Kong Sun Ki bersikap tenang, katanya, oh, kau sendiri ada menyaksikan? Aneh sekali kalau begitu sumuai, harap tanya di mana kau pernah melihatnya. Di atas sebuah puncak di J.C.O.K.I. disanalah tempat pangkalan pusat Wanyan Liang mendirikan kubunya. Bagaimana keadaan waktu itu tanya Kong Sun Ki? Kaum Ngen Lia di bagian utara bergabung dengan pasukan. Sung Yang menyeberang sungai menggempur kedudukan pusat. Pangkalan musuh, akhirnya Wanyan Liang melarikan diri di tengah kancah pertempuran itulah Wanyan Liang terbunuh oleh Bu Sutun. Waktu itu Bu Sutun masih sebagai salah seorang perwira tinggi dari pasukan Gilim Kun. Mereka selalu berada di sekitar reja negeri Kim itu. Oh i jadi terbunuh di tengah kancah pertempuran. Kalau demikian orang pihak kalian belum menyandak Wanyan Liang bukan? Kalau tidak buat apa harus Bu Sutun sendiri yang turun tangan dengan menyamar jadi perwira Gilim Kun segala. Memang kita belum menyandaknya, tapi aku sendiri melihat jelas, Wanyan Liang yang berpakaian kebesaran itu terpanah dulu oleh didikan Yalu Hoan Ih, lalu dari pasukan Gilim Kun yang melindunginya itu lompat keluar seorang perwira serta membacok kutung lehernya, dan perwira itu bukan lain adalah Bu Sutun, bukan kau. Sudah tentu aku bukan perwira itu, tapi aku masih menyaksikan kau tetap salah melihat orang, demikian debat Kong Sun Ki. Sung Kim Kong, Toh SNG Liang dan lain waktu itu pun hadir dan ikut menyaksikan peristiwa bersejarah ini, tak tahan serempak mereka berdiri tanpa Bef Janji, katanya, apa yang dituturkan Liu Lihyak waktu itu, kami pun menyaksikan juga, jikalau dia seorang salah lihat, masakah kita juga salah lihat? Chu Tan Ho Batuk, katanya Peian, bukan aku tidak percaya terhadap Liu Beng Chu dari Lok Lim, juga bukan tidak percaya para Eng Hyong, namun kukira persoalan ini masih ada tandas lain yang lebih mencurigakan. Sebagai orang yang berdarah panas Sung Kim Kong segera bertanya marah, apanya pula yang harus dicurigai? Di dalam sejarah peperangan pernah terjadi, Raja mencari seorang duplikat lain yang berdandan dan berperawakan serta berwajah mirip dirinya, di saat mengalami bahaya duplikatnya itulah yang akan dijadikan korban, sementara di adegan selamat bisa meloloskan diri. Demikian pula keadaan waktu itu, Kera bagaimana kalian berani memastikan orang yang terpenggal kepalanya oleh Bu Sutun itu memang benar adalah Wan Yan Li yang sendiri memangnya Chu Tan Bo pandai omong pintar berpidato, di antara orang Kepang yang hadir. Tingkat kedudukannya adalah yang paling tinggi pula, semua anak murid Kepang sama menjunjung dan menghormatinya pula setelah mendengar penjelasannya, mau tidak mau hadirin menjadi sangsi lagi, kembali suasana menjadi ribut bisik. Akhirnya tidak tahan lagi Bu Sutun sendiri angkat bicara, waktu itu aku ada bawa kembali batok kepala Wan Yan Li yang yang ku penggalku persembahkan kepada Un Su, setelah Un Su meninggal, batok kepala ini entah ada disimpan Hang Su Heng tidak? Kalau masih ada si Ye akan bawa keluar, tulen atau palsu segera akan dibuktikan. Benar, timbrung Song Kim Kong, tidak sedikit yang hadir pernah melihat Wan Yan Li yang, kita bisa membuktikannya bersama. Begitupun baik, memangnya sudah kuduga hati ini bakal terjadi keributan, demikian kata Chu Tan Bo, maka sebelumnya sudah kupersiapkan batok kepala itu sudah dibawa kemari. Song Kim Kong Girang, katanya, Kalau batok kepala itu masih disimpan, silakan keluarkan untuk kita lihat dan periksa bersama. Hang Hwe Liyong segera berseru, silakan tiga Hyang Chu dari Taitoht tampil ke depan untuk memeriksa bersama, di Taitoht ibu kota negeri kim pihak Kek Pangada mendirikan cabang yang dipimpin oleh seorang Hyang Chu dan dua orang wakilnya, selama berkuasa Wan Yan Li yang menjadi Raja 14. Tahun lamanya sudah tentu ketiga Hyang Chu ini semua mengenalnya dengan baik. Setelah ketiga Hyang Chu itu tiba di depan panggung, para Hang Hweong yang hadir pun bersama merubung maju, baru Chu Tan Ho keluarkan balok kepala itu serta berseru lantang harap, kalian periksa dengan teliti apakah ini batok kepala ulan Yan Li yang? Dengan seksama orang itu mengamati lekat bat nolka kepala ini memang mirip bentuk rupa Wan Yau Li yang, namun kulit mukanya sudah kering dan berkeriput bentuknya sudah menyerupai tengkorak, sudah tentu jauh berbeda dengan wajah asli Wan Yan Li yang di masa hidupnya, menurut penilaian mereka hanya boleh dikata sedikit mirip saja. Dengan demikian hal ini tergantung pada orang yang ikut memeriksa untuk memberikan keputusannya, bisa mengatakan benar tapi juga bisa saja menyangkal. Sebetulnya dalam kalangan bulim pada zaman itu sudah sering dipakai racikan obatan anti-membusuk yang khusus dibuat untuk mempertahankan bentuk mayat aslinya, tapi tatkala itu sudah 4 bulan berselang sejak kematian Wan Yan Li yang, sehingga Song Kim Kong dan kawannya merasa ragu untuk menentukan putusannya. Namun dengan metu kepala mereka sendiri mereka saksikan Bu Sutun memenggal kepala Wan Yan Li yang, tujuan mereka hendak membantu Bu Sutun, sehingga tidak terpikir oleh mereka bahwa di dalam hal ini Hang Hwe Liyong dan Chu Tan Ho ada memainkan peranan penting secara licik dan nakal. Bu Santun sendiri sebetulnya merasa curiga, karena dia sendiri pernah merendamnya dengan air robot yang dia racik sendiri secara rahasia, terang tak mungkin berubah begitu rupa setelah Song Kim Kong dan lain mundur kini tinggal Hang Lei Moli dan ketiga Hiang Chu yang masih berada di depan. Panggung memeriksa batok kepala itu, Hang Lei Moli sendiri ragu, akhirnya dia berkata, batok kepala ini kukira kurang benar. Benar, ketiga Hiang Chu bersuara bersama, Liu Li Hiap sudah melihat jelas bukan? Batok kepala ini adalah palsu. Ketiga Hiang Chu Kaipang ini biasanya jujur dan berjiwa pendekar banyak dikagumi kaum persilatan maka semua hadirin percaya akan apa yang dikatakan. Maka suasana kembali ribut Hang Hwe Liyong segera lompat naik kertas canggung pula, serunya, baiklah duduk persoalannya sudah jelas, kini giliran Kong Sun Ki tadi kau katakan pernah membunuh Wan Yan Liang, kau dapat menunjukkan bukti apa? Kong Sun Ki segera menjawab, aku pun memiliki batok kepala Wan Yan Liang, baiklah, lekas keluarkan dan tunjukkan kepada para hadirin untuk dibuktikan. Dengan tingkah dibuat Kong Sun Ki mengeluarkan sebuah kepala orang dari buntalannya katanya, silakan periksa, apakah ini yang asli atau palsu. Seketika hadirin saling beradu pandang, ternyata batok kepala orang yang dikeluarkan ini masih terpelihara baik sekali mirip di masa hidupnya, memangnya tidak salah batok kepala Wan Yan Liang. Ketiga Hiang Chu Kaipang itu serempak berkata benar, batok kepala ini memang tidak salah. Hadirin dam dan suasana hening, kini giliran Hang Lei Moli yang periksa batok kepala itu, namun dia mengulapkan tangan, katanya, tak usah periksa lagi, memang ini yang tulen. Membesi hijau muka busutun, hatinya sakit seperti disayat hatinya sedih, bukan lantaran dirinya terfitnah secara penasaran sedih karena Susiok dan Suheng yang biasa dia. Han Ormati ternyata bersekongkol dan ada main dengan Kong Sun Ki. Kenapa mereka menukari yang asli menjadi palsu dan yang palsu menjadi asli? Hanya ada satu penjelasan. Mereka sudah menempuh hara sehaluan dengan Kong Sun Ki, bersekongkol, dan terima menjadi antek kerajaan Kin mengatur tipu daya untuk merebut kedudukan Pang Chu Kaipang, jelas bagi busutun kini kedua opang ini bukan lagi Susiok atau Suhengnya, tapi mereka adalah musuhnya yang utama. Dan hal ini merupakan ciri yang paling ditakuti dan amat dikhawatirkan oleh Kong Sun Ki. Chu Tan Ho bergelak tawa, katanya, sekarang persoalan sudah jelas seluruhnya, tak perlu diperdebatkan lagi. Dalam pada itu Hang Hwe Liong yang berada di atas panggung sedang bersuara, kini persoalan sudah terang seluruhnya, sesuai dengan pesan lho pangcu dan atas persetujuan seluruh saudara seperguruan adalah pantas kalau minta Kong Sun Sute menerima warisan jabatan. Sebelum pangcu terucapkan, tiba Hang Le Moli berseru menyela, nanti dulu, Hang Hwe Liong melengak, tanyanya, Liu Li Hiap, ada omongan apa? Batok kepala yang dibawa Kong Sun Ki memang tidak salah, namun persoalan ini jelas kurang benar. Berubah air muka Hang dan Chu berdua, menyingkir dari sorot pandang Hang Le Moli berkata Hang Hwe Liong dengan suara rada gemetar, Liu Li Hiap, apa maksudmu? Dalam pertempuran hari itu jelas Wanyan Liang tidak membawa duplikat, malah di saat Wanyan Liang terbunuh sudah lama Kong Sun Ki melarikan diri. Chu Tan Ho menjengek dingin, katanya, pertempuran segaduh itu, umpama kata kau melihat jelas? Kalau Kong Sun Ki waktu itu tidak di sana, lalu dari mana dia memperoleh batok kepala ini? Hang Le Moli tertawa dingin, katanya, justru untuk hal ini aku mohon keterangan. Dari kalian berdua, menghijau kaku muka Chu Tan Ho, katanya mendelik Hang Le Moli, Liu Jing Ye Au, bicaralah terus terang saja. Chu Tiang Lo, masa kau anggap ucapanku kurang jelas? Kong Sun Ki adalah muridmu, batok kepala yang dipenggabu sutun kau pula yang menyimpan dan membawanya kemari, lalu kenapa yang asli jadi palsu dan yang palsu jadi asli? Kalau tidak minta kau yang menjelaskan memangnya siapa yang bisa menerangkan. Dari melucu Tan Hanol jadi gusar, serunya lantang, kurang ajar, bukankah secara tidak langsung kau menuduh akulah yang menukar kedua batok kepala itu? Kukirakah sendiri pula yang bisa memberi jawabannya? Sudah tentu hadirin semakin gempar. Maklum Lan Hang Le Moli memang orang luar yang mereka segani, namun Chu Tan Ho betapapun adalah Tiang Lo mereka sebelum ada bukti yang konkret, mana bisa mereka percaya bahwa Tiang Lo mereka memang berbuat curang menukar kedua batok kepala itu? Liu Jing Ye Au, seru Hong Hwe Hong, kau hadir di sini sebagai lo Kim Beng Chu, kami tetap menghormatimu. Tapi kau berani memfitnah semena, Kaipang, tidak akan pandangkah sebagai tamu lagi. Melihat situasi tetap menguntungkan dirinya, Chu Tan Ho lantas pura bersikap bijaksana, katanya, Liu Jing Ye Au, kupandang muka guru dan suhengmu, tuduhan yang semena dan tak terbukti tidak akan kami ulur panjang, tapi aku pun ingin bertanya satu hal kepada kalian, lalu dia, berpaling kepada Bu Sutun, tanyanya, Sutun, bukankah Hun Jan adalah calon istrimu? Tidak sedikit murid Kaipang yang kenal baik ayah beranak Hun Tiong Jiok yang punya hubungan JN Tim dengan Lopang Chu mereka namu tiada orang tahu bahwa Hun Jan adalah calon istri Bu Sutun. Kini mendengar pertanyaan Chu Tan Ho keruan mereka merabah heran. Bu Sutun sendiri merasa heran sahutnya, benar Su Hu sendiri yang mengikat perjodohan ini sebelum aku menunaikan tugasku di Taitoh, memangnya kenapa? Tidak apa, aku cuma ingin tahu kebenaran hal ini lalu dia berpaling kepada Hang Le Moli, tanyanya, Liu Beng Chu, kabarnya Hun Jan adalah saudara angkatmu benar tidak? Memang hubunganku dengan Hun Li Hiap laksana saudara sepupu, terserah apa yang ingin kau katakan mengenai hubunganku ini. Kalau begitu takkan salah lagi seluk-beluk persoalan ini sudah jelas tak perlu banyak tanya lagi, Liu Beng Chu kau orang luar, urusan Kaipang tak usah kau turut campur. Maksud perkataan Chu Tan Ho cukup keji dan jahat, sudah tentu hadirin mengerti kemana junturungan perkataannya, secara tidak langsung menuduh Hang Le Moli bekerja demi hubungan pribadi dan sengaja membela Bu Sutun, melalui Bu Sutun yang diperalat hendak menguasai Kaipang dan menjadikan Kaipang sebagai salah satu unsur Lok Lim yang dibawahinya. Dan yang lebih keji lagi hal ini tidak dia jelaskan secara langsung sehingga Hang Le Moli tidak mampu membela diri. Urusan sudah terlanjur sedemikian jauh, namun Hang Le Moli masih bimbang untuk membongkar kebejatan Kong Sun Ki di hadapan ayahnya, sementara piho Kaipang percaya dan kena dihasut oleh Chu Tan Ho, seketika berkobar amarah mereka serempak di sana-sini semua berkawok, berkawok, benar. Urusan Kaipang bisa kami utus sendiri. Li Ujing Ye Au, kembali saja. Urus kaum Lok Limu sendiri. Peduli siapa yang membunuh Wan Yan Liang, Pang Cu kita harus bertekad kerja demi kepentingan Pang kita, oh Pang luar tak usah mengunggulinya, apalagi orang luap yang hendak jadi Pang Cu kita. Saking gemes Hang Le Moli sudah kertak gigi, namun baru saja dia hendak buka suara. Tiba sebuah suitan panjang kumandang dari kejauhan keributan orang Kaipang kelelap oleh suitan panjang ini waktu semua orang berpaling, tampak dari sana mendatangi serombongan tamu, yang terdepan adalah Teng Hel Yong tertua dari Supaktian Ii Musilap. Teng Hel Yong mungkin belum termasuk top, namun tingkat kedudukannya tinggi nama Tenar Pamor Tinggi, punya hubungan intim dengan Lopang Cu yang terdahulu, maka kedatangannya disambut meriah oleh pihak Kaipang. Biasanya Teng Hei Hang merajai Lautan Timur, walau jejaknya sering berada di Tionggoan, namun belum pernah melewati daerah utara Huang Ho, melihat kedatangannya yang di luar dugaan ini, diam Cu Tan Ho menggerutu dan was, namun terpaksa dia harus menyambut ala kadarnya, katanya, Teng Wan Heng, angin apa yang meniupmu kemari sedemikian banyak teman yang kau bawa, sungguh menambah semarak rapat besar Kaipang kita. Teng Hel Yong gelak, katanya, Cu Tiang Yo, apakah kedatangan kita terlalu banyak? Terus terang yang kemari hanya sebagian kecil saja, masih ada sebagian besar belum lagi masuk gunung. Sudah tentu Hang Hwe Elyong dan Cu Tan Ho kaget, katanya dengan muka keren, rapat besar Pang kita hendak menentukan pengganti Pang Cu baru, tak nyana banyak juga kawan. Luar sehaluan yang berdatangan tanpa diundang. Tapi sedapat mungkin kita akan menyambut dengan senang hati lalu, kenapa pula teman Tangu Yan Heng tidak masuk gunung? Memangnya kau tidak menyambut semestinya. Aku tahu rapat kerja intern Kaipang kalian, kini datang tanpa diundang memang kurang hormat tapi terpaksa kita harus bertindak karena ada sesuatu urusan penting, dan teman itu tidak ikut kemari lantaran persoalan penting itu, ada persoalan apa, harap Tangu Yan Sian Sing menjelaskan. Teng Hel Yong lantas berseru lantang, aku kemari untuk memberikan kabar kepada Kaipang, entah kalian sudah tahu bahwa di Dayam Toa Chusia di depan sana ada ratusan busu negeri Kim Sembunyi, yang memimpin pasukan pendam ini adalah ulangnya Tiang Chi, komandan pasukan Gilim Kun Istana Raja Kim. Toa Chusia terletak di seberang Siu Yang San, merupakan selat sempit yang harus dilalui kalau hendak menuju ke tempat rapat ini, jaraknya ada tiga puluhan li, di sana bisa menutup mulut Siu Yang San, keruan pihak Kaipang menjadi gempar karena jalan keluar mereka sudah ditutup oleh pasukan pendam negeri Kim. Tapi hadirin diharap tak usah khawatir, demikian Tang Hel Yong berkata lebih lanjut dengan suara lantang, pasukan pendam musuh di Toa Chusia sudah diawasi oleh adikku Sei Chi Hang dengan banyak kawan yang tidak ikut masuk gunung itu. Mereka mengawasi kalian namun secara diam kita pun mengawasi gerak-gerik mereka, umpama ada apa yang mencurigakan orang kita akan segera menyusul tiba dan merintangi mereka, dalam jangka satu jam mereka baru akan tiba di sini, dan tugas kita sekarang yang terpenting adalah harus secepatnya membekuk keluar mati yang terpendam di dayam Kaipang kalian. Kembali suasana menjadi kacau, di sana sini orang berteriak, apa, dalam pang kita ada mati musuh lekas cu. Tan Ho menarik muka, katanya dengan bengis, tangguian siang sing, dengan alasan apa kau berani berkata demikian? Busutun tiba tampil ke mukai serunya. Aku bisa buktikan bahwa pang kita memang ada mati musuh. Semakin membesi kaku muka cu Tan Ho, bentaknya, Busutun, sudah sepuluh tahun kau meninggalkan Kaipang, kau tahu apa? Bukti apa yang bisa kau tunjukkan? Hektometer, perbuatanmu yang terkutuk tidak kita ulur panjang, kini kau hendak menimbulkan gelombang pertentangan antara sesama saudara dalam Kaipang, mengadu domba lagi. Yang terang kabar yang disampaikan Teng Heliong benar amat menggemparkan seluruh gelanggang, Cu Tan Ho jelas takkan kuasa mengatasi suasana lagi, serempak hadirin menyambut ucapan Busutun, siapa? Siapa dia? Lekas tunjukkan siapa mati musuh Caci Maki Chu Tan Ho kepada Busutun menjat kelelap oleh keributan ini. Tahu situasi sudah menjadi panas terpaksa Hong HWL Yong memberi kesempatan Busutun naik ke atas panggung untuk bicara, setelah berada di panggung Busutun lantas angkat kedua tangannya menenteramkan suasana, lambat laun keributan orang Kaipang mulai rada dan akhirnya sirap sama sekali. Kera bagaimana Hang Le Moli membongkar intrik Kong Sun Ki dengan Cu Tan Ho dan Hong HWL Yong? Apakah tega Kong Sun In membunuh putranya yang hianat dan durhaka? Kuatkah pihak Kaipang memendung serbuan pasukan negeri Kim yang dipimpin Wanyan Tian Chi? Kuatkah pihak